Puluhan bubuk liar yang berada di Jalan Sultan Agung, tepatnya di bantaran Kanal Banjir Barat, Setia Budi, Manggarai, Jakarta Selatan, ditertibkan aparat Satpol PP setempat selasa 25 Februari 2014. Pantauan berita jakarta.com, puluhan petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Kelurahan dan Kecamatan setempat, serta dibantu petugas Suku Dinas Kebersihan dan Suku Dinas Pertamanan, menyisir bantaran banjir Kanal Barat yang dipenuhi lapak dan gubuk liar. Selanjutnya petugas membongkar satu persatu gubuk liar yang selama ini dihuni para pedagang KK5. Oleh petugas, barang-barang dan sisa pembongkaran diangkut ke atas truk. Penertiban yang berlangsung hampir satu jam ini berjalan lancar tanpa adanya perlawanan dari para penghuni gubuk liar. Kepala Satpol PP Kecamatan Setia Budi, Jakino, yang memimpin langsung penertiban mengatakan, Pembongkaran terhadap gubuk-gubuk liar di sepanjang bantaran kali ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pihaknya bekerja sama dengan Suku Dinas Pertamanan Jakarta Selatan. Nantinya lokasi bekas penertiban akan ditata dan ditanami pepohonan agar bantaran kali menjadi hijau dan asri. Jadi ini kegiatan rutin kita ya, penertiban kaki-kaki gubuk liar di sepanjang jalan, sepanjang kali ini, sepanjang jalan Sultana Agung, semuanya kita tertipkan. Jadi tidak ada yang terkuali, semuanya kita tertipkan. Kemudian yang sudah rapi, ya sudah kita tertipkan, akan kita tanamin. Tanamin seperti tadi yang paling ujung sudah kita tanamin pohon-pohon ya, Bohon-pohon dari pertamanan yang kita tanam. Dan penertiban ini melibatkan dari kecamatan, dari surahan, dan dari pertamanan. Semua tetap kita upayakan supaya sepanjang kali ini bersih ya, supaya kelihatan hijau, ya kan, tidak pesampahnya juga bersih, kemudian nanti supaya tidak menimbulkan bajin. Dari Jakarta Selatan, Tim Berita Jakarta melaporkan.